Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Tanah Pangan dan Hotel Kultural Kabupaten Banjar bekerjasama dengan Dinas Tanah Pangan dan Hotel Kultural Provinsi Kabupaten Selatan melaksanakan syukuran panen padi dan persembahan sentra pelayanan pertanian padi terpadu SP3T dan perencanaan pergerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan OPT di Desa Salat Makmur, Kecamatan Buntung Baru Hadir dalam acara ini perwakilan Dirijan Prasarana dan Sarana Kementerian RI Gubernur Kalian Selatan Haji Sahbirinur, Bupati Banjar Haji Khoyur Rahman, Kepala Dinas TPA Provinsi Kabupaten Selatan Haji Syamsir Rahman, dan tamu undangan lainnya Gubernur Kalian Selatan Haji Sahbirinur yang mengangkat di Sapo Paman Biri mengatakan Betong Royang merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan itu terjadi pada hari ini Hari ini terjadi gotong royang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota Luar biasa Sementara itu, Bupati Banjar Haji Khoyur Rahman mengatakan Program Serasi Selamat Terawas Sejahterakan Petani merupakan program kementerian yang dilesanakan oleh Dinas TPH Kabupaten Banjar berkaitan sama dengan Dinas TPH Provinsi Kabupaten Selatan Tentunya, ini diharkam dapat memberikan adil dan mengujudkan Indonesia menuju Lumbung Pangan Dunia 1945 Secara khusus, saya sangat mendukung sepenuhnya Kegiatan ini, dunia tetap mempertahankan Perupaten Banjar sebagai Lumbung Pangan di Kalimantan Selatan Terkenal dengan slogan Inde, 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 Luar Pesmian SP3T ini ditandai dengan pembukaan papan selumbung oleh Gubernur Selatan Prokenturin PSP, Kementerian RI, dan Bupati Banjar Dalam kesempatan itu juga, dilaksana penyerahan bantuan-bantuan berupa peralatan petana oleh Gubernur Kementerian Selatan dan Direktur Persarana dan Sarana Pertanian Kementerian RI serta Bupati Banjar Tim Liputan Kompi Banjar melaporkan